Tora Sudiro dititipkan di rumah sakit ketergantungan obat Cibubur sejak Senin lalu. Selama proses asasmen, Tora menjalani pemeriksaan fisik dan psikis. Hasilnya dapat diketahui dalam 2 minggu. Asasmen akan menentukan proses hukum Tora nantinya akan berlanjut atau direhabilitasi. 3 Agustus lalu Tora diamankan setelah kedapatan menggunakan dan menyimpan 30 butir Dumolid. Yang menggunakan obat tersebut lantaran susah tidur. Dumolid sebelumnya termasuk psikotropika yang diresepkan untuk menderita atau penderita insomnia dan depresi. Penggunanya harus di bawah pengawasan dokter dan dalam jangka waktu hidup yang pendek.